Inilah penyebab dan kronologi kematian Bruce Lee. Dia adalah seorang aktor bela diri yang sangat terkenal yang meninggal di usia 32 tahun. 20 Juli 1973, Bruce Lee bersama keluarganya sedang tinggal di Hong Kong. Siang hari, ia berlatih skrip film Game of Death bersama produsernya Raymond Chow. Dan saat itu juga, ia sambil memakan ganja, di mana ganja adalah hal yang sangat populer bagi orang kaya di era itu. Setelah itu, Bruce Lee langsung pergi ke rumah wanita simpanannya, Betty. Malamnya, Betty, Bruce, dan Raymond berencana untuk makan malam bersama aktor George Lesenby. Namun tiba-tiba, kepala Bruce Lee sakit, dan Betty memberinya pil penghilang rasa sakit, Equagesic. Namun penyakit Bruce bertambah parah, sehingga Bruce memutuskan untuk tidur sebentar. Tiba-tiba, Bruce Lee tak bisa dibangunkan dan meninggal dalam tidurnya. Dugaan kuat penyebabnya adalah reaksi alergi terhadap pil Equagesic.